Saudara seorang warga di Halmahera Barat, Maluku Utara kedapatan mencoblos 30 surat suara pemilu 2024 di dua tempat pemungutan suara. Saat ini pelaku juga telah ditahan untuk dimintai keterangan. Pelaku melakukan aksinya di dua TPS yang berbeda, yakni TPS 1 Desa Akelamo, Cinga-Cinga dan TPS 2 Desa Akelamo, Cinga-Cinga. Aksi pelaku ketahuan saat pencoblos di TPS 2 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jailolo Selatan. Ada pun surat suara yang dicoblos pelaku, mulai dari surat suara presiden hingga pilek. Untuk sementara ya, informasi yang diterima itu kan melibatkan kurang lebih ada tiga orang. Sambil kita mengecek detail informasi, karena masih ada proses pendalaman yang dilakukan. Ketentuan kan ada dua hal, misalnya ada proses penanggaran pidana pemilu yang dilakukan, yang terjadi karena penggunaan surat suara lebih dari satu. Kemudian yang kedua, kalau itu melibatkan penyelenggara tentu menekat soal kode etik penyelenggara. Terima kasih telah menonton!